Selamat datang di berita bola bergambar, silahkan tekan tombol lonceng, like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita, dan untuk membantu perkembangan channel ini. Pogba absen di Piala Dunia 2022 Hasil pemindahian terkini dari kabar Paul Pogba, Senin 31 Oktober 2022. Pogba harus melanjutkan perawatan cenderanya, sehingga dipastikan absen membela timnas Perancis di Piala Dunia 2022 Qatar. Proses pemulihannya bakal berlangsung paling cepat 15 hari. Dan jika sang pelatih Didir Desha tetap memanggilnya, tentu saja keadaannya belum tip benar. Setelah hasil tes kemarin dan hari ini, maka kami dengan berat hati mengumumkan bahwa Paul Pogba masih harus menjalani pemulihan, usai operasi lutut awal September kemarin. Karena itulah, Pogba tidak bisa membela timnas Perancis di Qatar. Ujar agen Pogba Raffaella Primenta kepada Sky Squad Italia. Apsennya Paul Pogba merupakan kerugian besar bagi timnas Perancis, mengingat Ngkolo Kante juga absen karena cedera. Kedua pemain tersebut adalah andalan Perancis saat jadi juara dunia 4 tahun lalu. Total melolos ke babak 16 besar Liga Champions. Total melolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Olimpiade de Marseille dengan skor 2-1 di MISD terakhir untuk di Liga Champions. Sekur berhak melanjutkan ke babak 16 besar setelah menang 2-1 melawan Olimpiade de Marseille Stadio Marano. Total mempada pertandingan Rabu 2 November 2022, 22 jenis hari WIB tadi di Stadion Velodrome tertinggal lebih dahulu oleh Marseille Stadion Velodrome. Di babak pertama lewat gol Cancel Mbemba. Total membangkit di babak kedua. Clement Leclerc dan Fierre Emilie Olsberg lah yang mencetak gol untuk membawa Spurs ke dengan kemenangan. Dengan mencatatkan namanya di papan skor untuk melaju ke babak 16 besar. Hasil ini tentu saja membawa Tottenham memimpin di grup D dengan 11 poin. Sementara Marseille berada di dasar klasmen dengan hanya mengumpulkan 6 poin. Dan kehilangan tiket ke Liga Europe di detik-detik akhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.